Intro Puncak hari ulang tahun ke-73 pasukan elit kepolisian atau BRIMOB yang jatuh pada tanggal 14 November 2018 tingkat provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan menggelar upacara yang dipusatkan di Mako BRIMO Polda Kepri Jalan Transbarelang, Tembesi, Kota Batam Kapolda Kepri Irjenpol Andap Budi Revianto yang memimpin jalannya upacara peringatan Hood Corps BRIMOB ke-73 ini mengawali upacara dengan pemeriksaan pasukan elit yang terdiri dari pasukan Gegana Sat BRIMOB serta pasukan elit milik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Upacara peringatan Hood BRIMOB ini dihadiri oleh Danrem 033 Wira Pratama dan Lanal Batam, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta seluruh pejabat utama Polda Kepri dan diikuti oleh ratusan personel BRIMOB serta beberapa prajurit dari TNI Dalam amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian yang dibacakan oleh Kapolda Kepri Irjenpol Andap Budi Revianto menyampaikan Korps BRIMOB Polri lahir, tumbuh dan berkembang tidak pernah lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia Kapolda menambahkan, berbagai prestasi membanggakan telah mampu diraih oleh korps BRIMOB di tengah keterbatasan yang ada antara lain dalam penanganan kelompok bersenjata atau separatis, unjuk rasa anarkis, radikalisme, dan terorisme, bencana alam, serta konflik sosial maupun dengan ikut menjaga perdamaian dunia di bawah bendera peserikatan bangsa-bangsa Hari ini korps BRIMOB Polri memperingati hari ulang tahun ke-73 Teriring harapan dan doa, semoga korps BRIMOB Polri kedepannya semakin promoter Secara khusus di wilayah hukum Polda Kepri, kami berharap TNI Polri beserta masyarakat dapat mengamankan agenda GAMTIMAS tahun 2018 ini dan 2019 Kapolda menambahkan, BRIMOB Polri diharapkan dapat selalu ada dan siap untuk bertugas dengan baik dan profesional demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dimanapun berada Kapolda berpesan untuk selalu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan menjaga semangat serta loyalitas kepada negara serta selalu menjaga kekompakan di internal korps BRIMOB termasuk dengan instansi lainnya seperti TNI, sehingga dapat bersama-sama mengawal keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan